Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Umat Islam Kota Tasikmalaya memperingati hari lahir PUI ke-104 di Sekretariat PUI Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya selasa pagi. Di usianya yang ke-104, PUI berharap dapat membangun bangsa dengan cara terus berkhidmat untuk umat. Dalam memperingati hari jadi ke-104, PUI DPC Kota Tasikmalaya menggelar upacara sebagai puncak dari rangkaian kegiatan milad yang dilaksanakan di Sekretariat PUI Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya selasa pagi. Ketua DPD PUI Kota Tasikmalaya Agus Setiawan mengatakan, upacara dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai macam komponen dari struktur DPC PUI Kota Tasikmalaya di antaranya pengurus DPD PUI hingga Dewan Pertimbangan Daerah. Hadir pula badan otonom PUI, wanita dan pemuda PUI hingga para tenaga pendidik serta sejumlah pelajar di lingkungan PUI. Ini adalah rangkaian atau puncak dari rangkaian kegiatan milad PUI yang ke-104 yang kegiatannya terdiri dari sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi online di media sosial, baik struktural maupun anggota-anggota. Yang kedua juga sepanokisasi di berbagai macam tempat, termasuk di kantor-kantor sekretariat dan di sekolah-sekolah. Dan juga ada lomba-lomba yang dilaksanakan di beberapa sekolah di lingkungan PUI. Dan puncaknya adalah hari ini, tanggal 21 Desember, yang merupakan hari kelahiran PUI yang hari ini sudah 104 tahun diadakan upacara serentak di seluruh Indonesia. Agus berharap sesuai dengan tema milad ke-104, PUI bakal terus berkolaborasi untuk membangun bangsa dengan berupaya terus melakukan berhidmat di tengah masyarakat sehingga PUI menjadi bagian dari kepemimpinan umat Islam di dunia. Rifki, saya Bani Radar TV, Muaporka.